Halo semua, selamat datang di channel Pian 100. Banyak sekali video hasil rekaman dari Jepang yang menunjukkan sosok hantu yang begitu jelas terlihat di kamera. Dan buat kalian yang belum lihat bagian pertamanya, silahkan cek videonya, link ada di deskripsi. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 penampakan hantu Jepang yang terekam kamera bagian kedua setelah yang satu ini. Hantu anak kecil Video yang pertama ini merupakan sebuah rekaman dari seorang perempuan asal Jepang bersama teman laki-lakinya. Di dalam video menceritakan, kalau si perempuan tersebut sering melihat hantu dari cermin rumahnya sejak usia 6 tahun. Menurutnya, cermin tersebut terkadang memperlihatkan sebuah tangan yang seakan keluar dari cermin tersebut. Karena penasaran dengan apa yang dikatakan si perempuan tersebut, akhirnya mereka berdua memperhatikan cermin tersebut lebih dekat sambil merekamnya. Namun, saat mereka sedang melihat dan merekam cermin itu, tiba-tiba, pintu yang berada di belakang si perekam bergeser dengan sendirinya. Dan, muncul sesosok anak kecil yang dengan cepat tergeletak di lantai dengan wajah pucat. Dan, manakam, tanpa marah pucat tersebut. Ya-ya-ya. Eika-ya, ya-ya. Eika-ya. Eika-ya. � Eika-ya, zetehini. Eika-ya, anda tidak apa yang ada yang di luar dengan dirinya di sana. Kersi-ya. So, bawa-ya. Eika-ya. 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 Agar se lasas. Eika-ya. Terima kasih telah menonton! 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 ... ... Sosok di bawah piano Video yang keempat ini memperlihatkan seorang perempuan yang sedang berlatih vokal bersama gurunya. Selama video ini berlangsung, perempuan tersebut selalu mengikuti nada yang diberikan melalui piano yang dimainkan gurunya. Namun, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang saat keras, sehingga perempuan tersebut dan gurunya mengecek asal sumber suara tersebut. Sosok di bawah Setelah keduanya keluar dari ruangan latihan, tiba-tiba kamera yang terpasang untuk merekam perempuan tersebut terjatuh dengan sendirinya. Dan memperlihatkan sosok misterius yang muncul perlahan dari bawah piano di ruangan tersebut. Terima kasih telah menonton! Sosok di rumah kosong Video yang terakhir ini merupakan sebuah rekaman dari tiga orang pemuda yang sedang menyusuri sebuah jalan yang sangat sepi. Saat mereka menyusuri jalan tersebut, salah seorang pemuda di dalam video melihat sebuah rumah kosong yang sudah terbengkalai. Saat mereka memasuki rumah tersebut, tiba-tiba teman dari si perekam menghilang secara misterius. Dan saat si perekam membalikan badan, terlihat sosok berbadan tinggi dengan wajah hitam dan mata melotot yang menyerang si perekam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, itu dia 5 penampakan hantu Jepang yang terekam kamera bagian kedua. Gimana menurut kalian? Komen di bawah dan tonton juga video pen seratus lainnya. Terima kasih.